Sementara itu, pemirsa terkait dengan peradaan narkotik Indonesia, BNN juga menyatakan Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar di dunia. BNN mengingatkan kalangan selebritis untuk waspada terhadap narkoba, karena selebritis adalah kalangan yang diincar para pengedar. Upaya aparat penegak hukum untuk perang melawan narkoba bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara khusus menginstruksikan segenap jajarannya untuk menumpas peredaran barang haram itu, jika perlu melakukan tembak di tempat para bandar narkoba. Instruksi Kapolri itu ditindaklanjuti jajarannya di bawah, termasuk Kapolda Metro Jaya Baru, Irjen Pol Idham Hasis. Idham yang menggantikan MI Rehawan itu memberi tenggang waktu satu bulan kepada seluruh kasat narkoba di bawah jajarannya untuk menindak tegas para bandar narkoba berikut jaringannya. Ia menegaskan akan mencobot kasat narkoba yang tidak berbuat dan mampu mengungkap jaringan narkoba. Menurut Kapolda Metro Jaya ini, pengungkapan narkoba membutuhkan tindakan tegas, termasuk tembak mati para bandar narkoba. Tetapi tembak mati itu sudah sesuai prosedur. Kapolda Metro Jaya mengapresiasi pengungkapan jaringan bandar narkoba belum lama ini yang disimpan di kawasan hunian yang diungkap Polres Metro Tangerang, Banten. Tidak perlu harus melantarkan, kita akan punya prosedur dalam tindakan. Sepanjang tindakannya terukur dan sesuai prosedur, itu tidak perlu kita... Sementara itu dalam penggerbakan di sebuah mal di kawasan Tambora, Jakarta Barat, petugas Polres Jakarta Barat berhasil menangkap 29 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang hasil transaksi sebesar 6,2 juta rupiah, narkotika jenis sabu, peserta alat isapnya, serta sejumlah senjata tajam. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Roki Harilangi mengatakan, pihaknya masih terus memeriksa secara intensif 29 orang yang berhasil diamankan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Ini kita dapati bahwa ada mengarah, ini inisial yang masih kita rahsiakan, itu selalu mengarah kepada kampung puluh, kampung puluh ini, atau di wilayah Cengkareng, atau kampung Ambon sering mungkin terkan-terkan ketahuan. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan itu, sehingga tim melakukan penegakan tadi, dan berhasil kita menangkap, menangkap 29 yang diduga melaku. Polres Jakarta Barat masih terus memburu pemilik sabu seberat 60 kilogram yang ditemukan dalam dua koper besar di salah satu mal di Tambora, Jakarta Barat. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta.